Agak-agak aneh sih, bro, nih mobil. Mitsubishi bikin mobil nggak jelek. Mitsubishi bikin mobil selalu proper. Tapi memang penyakit dan kelemahannya sejauh ini sih. Nah, di video kali ini saya mau bahas Mitsubishi Delica. Kok minta bahas kekurangan dan kelemahan Mitsubishi Delica? Bahas Mitsubishi Delica dong, harganya udah masuk akal. Om review Delica, mau tanya Delica masih oke nggak? Delica, blablabla, oke. Nah, Delica. My impression, impresi gue ketika dia pertama kali keluar. Agak-agak aneh sih, bro, nih mobil sih, bro. Jadi dia mau bikin MPV setiga baris yang mungkin dia mau bikin semi-off-road kali ya. Jadi agak-agak aneh dia bikinnya agak tinggi. Bannya bisa digedein dengan model moncong begitu. Seven-seater bener, dia jadi tujuh seat. Captain seat-nya juga ada, opsional. Dual mode SRS airbag, ialah cruise control, blablabla, nggak ada sunroof. Dia mesinnya 2000 cc, 150 hp, dengan torsinya 190 N. Transmisi CVT, harga baru di 450 jutaan. Harga second-nya sekarang di 160 sampai 200 jutaan. Nah, kalau spare part Mitsubishi ada, jangan khawatir. Hanya saja spare part Mitsubishi memang lebih mahal. Mitsubishi bikin mobil nggak jelek. Mitsubishi bikin mobil selalu proper. Tapi memang harganya dan segmentasinya dia yang menurut gue kurang agresif. Sama seperti X-Force hari ini. Mobilnya keren, ganteng. Tapi dijejerin sama HR-V harganya. Ya kalah. Ya kan, ya kalah, bos. Lo harusnya main di harga 300-350 juta. Nah, itu lo menang tuh kalau lo masukin X-Force di positioning itu. Karena kalau X-Force lo head-to-head sama HR-V, HR-V udah menang duluan. X-Force baru masuk, belum tentu bisa menang. Nah, kalau misalkan Delica ini, memang modifannya bisa lo bikin off-road. Tentangan cari yang manual. Karena kalau lo cari yang CVT, gue nggak suka CVT, bos. Masalahnya itu, bos. Nah, kalau, dan memang modifan-modifan si Delica ini memang orang-orang juga mikirnya buat bikin off-road semua sih, satu-satu sih. Kalau menurut gue mobilnya lo mau beli, mau nggak? Dia kayaknya udah discontinue. Jadi spare part-nya akan menjadi susah pada waktunya. Kalau lo tanya gue untuk pake jangka panjang, gue sih pribadi sih nggak. Tapi mobilnya not bad. Untuk kaki-kaki, ya jelas enakan Serena. Ini kan kelas Serena ya, bukan kelas yang lain-lain. Jadi jelas enakan Serena atau Foxy. Karena dia 2000 cc kan. 2000 cc-nya, bensinnya agak boros loh ya. Mitsubishi bensin nggak pernah ngirit sih. Jadi lo kalau mau beli, lo perhatikan ada spare part-nya nggak di tempat lo. Lo harus tahu cara cari spare part-nya. Kalau untuk perbaikan sih gampang, nggak terlalu susah. Mobil ini nggak rewel, elektrikalnya juga nggak rewel. Programnya juga nggak rewel. Tapi memang gue nggak suka banget transmisi CVT-nya sih. Di dalam, gue lebih suka Serena. Walaupun Serena boros, cuman gue lebih suka Serena dalamnya. Entah kenapa. Not for me aja sih ini sih. Jadi menurut gue ini mobil agak-agak kelas nanggung. Lo mau bikin off-road sekalian. Lo bikinin 4x4 gitu kan. Karena ini mobil kelas nanggung banget sih menurut gue sih. Jadi mungkin ini di luar negeri bisa dipakein untuk mobil kerja. Tapi kalau di Indonesia buat mobil MPV, ya gue masih nggak terlalu suka sih ya. Walaupun gue pecinta Mitsubishi juga. Cuman mobil ini menurut gue not for me lah ya. Dan makanya kan nggak terlalu laku juga. Hati-hati ketika Anda beli cari spare part-nya. Dan penyakit dan kelemahannya sejauh ini sih. Baru AC doang sih. Yang gue tahu sih engine nggak pernah terlalu gimana-gimana. Transmisi CVT-nya juga gue nggak pernah denger. Dia ada problem. Jadi oke sih. Build-nya oke sih ini. Memang ini mobil. Kalau di dokter mobil ya. Maksudnya di dokter mobil kita belum pernah denger terlalu gimana-gimana. Nah, kurus kontrol ABS dan blablabla ya. Itu feature standar lah ya sekarang ya. Kalau lo tanya gue mau beli apa nggak. Enggak sih yang ini sih. Gue bukan pecinta Serena aja. Gue bilang Serena lebih enak naikin daripada ini. Ya, jadi gitu deh ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya lalu menurut ter mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami.